Presiden Iran Ebrahim Raisi, namanya belakangan ini tengah diperbincangkan oleh kebanyakan orang. Hal itu tak terlepas dari kecamanya terhadap dua bom yang meledak di Iran saat peringatan kematian Jenderal Militernya Qasem Soleimani pada Rabu 3 Januari 2024 lalu. Insiden ledakan itu menelan banyak korban jiwa, yakni sekitar 95 orang dan 211 orang lainnya luka-luka. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Raisi adalah sosok pemimpin negara Arab yang cukup terkenal dan disegani oleh para tokoh dunia. Pada Mei 2023 lalu, Raisi pernah mengunjungi Indonesia dan disambut hangat Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam lawatannya, ia juga mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta. Ebrahim Raisi terkenal lantang menyuarakan dukungannya terhadap rakyat Palestina. Raisi juga selalu menyerukan sikap tegasnya pada Israel dan kecamanya terhadap perang di Gaza. Bahkan, ia pernah lantang mengembargon minyak ke Israel. Lantas, siapakah Ebrahim Raisi dan seperti apa sosoknya? Melansir ala Rabiah, pria bernama lengkap Ebrahim Raisi as Sadati. Lahir pada 14 Desember 1960 di kota Masjid, Provinsi Razavi, Korasa. Ayahnya merupakan seorang pemuka agama dan meninggal saat Raisi berusia 5 tahun. Tak lama sebelum revolusi 1979, Ebrahim Raisi mengenyam pendidikan agama di kota Kom. Saat berusia 15 tahun, ia telah berguru ke sejumlah ulama terkenal. Seperti Ali Meshkini, Hosein Nuri Hamdani, dan Abu Qasim Qazali. Karirnya dimulai sejak usia 20 tahun, saat ia menjadi jaksa di kota Karaj pada 1980. Ia ditugaskan ke beberapa kota, termasuk kota Hamdan pada 1982 dan Teheran pada 1984 hingga 1990-an. Selanjutnya, di usianya yang belum genap 30 tahun, Ebrahim Raisi ditunjuk sebagai anggota komite kematian. Komite tersebut merupakan komite yang dibentuk untuk menentukan nasib ribuan tahanan politik pada 1988. Ribuan tahanan politik itu pun dijatuhi hukuman mati. Ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling serius dalam sejarah Iran. Kasus pelanggaran hak asasi manusia tak menghentikan perjalanan karirnya begitu saja. Pada tahun 2014, Raisi menjadi jaksa agung Iran. Setelah kematian Imam Rezi Faizi Tafsi, ia diangkat sebagai kepala salah satu pusat agama dan ekonomi terpenting yang memiliki miliaran dana abadi. Tak berhenti sampai di sini, Raisi juga diangkat sebagai kepala kehakiman pada tahun 2019. Tepatnya, dua tahun setelah ia kalah telak dari Hassan Rouhani dalam pemilu. Karena kedekatannya dan kesetiaannya pada Ayotolah Khamenei, Raisi diakini akan menjadi penerus pemimpin tertinggi Iran. Sebelum kembali mencalonkan diri sebagai presiden di Iran 2021, Raisi menyebut dirinya memiliki pangkat ulama tempat di bawah Ayotolah, yakni sebagai Hojat Al-Islam. Hal ini ia tunjukkan dengan mengenakan sorban hitam di kepalanya yang melambangkan dirinya merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Di tahun itulah, ia menjadi satu-satunya kandidat calon presiden terkuat di tahun itu. Pasalnya, sebagian besar kandidat lain telah didiskualifikasi sebelumnya. Dan hal ini membuat kemenangannya sudah pasti mutlak didapatkannya. Adapun Raisi dikenal sebagai salah satu sosok pemimpin negara, sekaligus dikenal juga sebagai ulama yang belak-belakan menyerukan dukungannya terhadap serangan Hamas pada Israel. Raisi menyebut, tindakan perlawanan Hamas itu sebagai hak bagi Palestina untuk membela diri. Terima kasih telah menonton!